Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Indonesia Pemirsa Repolusi TV Channel dimanapun Anda berada Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah Dan bersama saya Izi Arifin, inilah berita selengkapnya Dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah dengan melibatkan semua lini sektoral terus genjot Guna mempercepat penyampaian vaksinasi kepada warga masyarakat Satgas Citarum Harum Sektor 16 melalui Komando Distrik Militer atau Kodim 0604 Karawang Melaksanakan Giat Serbuan Vaksinasi Siliwangi pada Selasa Pagi Bertempat di Posko Satgas Citarum Harum, Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Yang dipimpin langsung oleh dan sektor Kolonel Zeni, Sajat Mawardi Serbuan Vaksinasi Siliwangi Sektor 16 yang dilakukan bagi warga yang menerima vaksin tahap pertama Menggunakan vaksin AstraZeneca sedangkan untuk penerima vaksinasi kedua Menggunakan vaksin Sinovac yang diberikan Ada pun kuota vaksin yang disiapkan sebanyak 250 vaksin untuk hari ini Dan 250 vaksin untuk hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 Bagi warga sekitar Posko Satgas Citarum Harum dan bagi warga di wilayah subsektor Enam subsektor yang ada yang menerima vaksin tahap pertama dan penerima vaksin tahap kedua Sasaran vaksin yang diadakan saat ini dan besok untuk usia 12 tahun ke atas Dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Kita kerjasama dengan skor tim setempat sama tenaga nakes di Kabupaten Kerawang Jadi hari ini kita sebagai misalnya batuan yang bertakwa Marilah tidak antitinya memanjakan putus kehadiran Allah SWT Karena hari ini kita melaksanakan program vaksin Program pemerintah melalui perintah Bapak Pak Sima Pantam 3.19 Jadi hari ini kita menyisir masyarakat yang ada di sektor 16 Yang belum melaksanakan vaksin Kebetulan hari ini tersedia vaksin kurang lebih hampir 250 vaksin Dan vaksin tahap pertama maupun tahap kedua Jadi masyarakat yang ada di sini yang mungkin terlupakan dan lain sebagainya Ya kita imbu agar kita melaksanakan vaksin Terus mungkin ada imbuan atau ke teman-teman Penyampaian vaksin yang dilakukan Satgas Citarum Harum Bekerjasama dengan Stikes Dharma Husada Bandung Dalam pelaksanaan vaksin protokol kesehatan tetap dilakukan Dengan penyampaian undangan vaksin setiap warga subsektor dibedakan waktunya Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Zia Ripin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa dan salam Indonesia Sampai jumpa dan salam Indonesia